Intro Ritual pemotongan rambut gimbal atau ruatan pada pagelaran Dieng Culture Festival di Ataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjar Negara, Jawa Tengah dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini ruatan tidak dilakukan di Candi Arjuna, melainkan digelar di rumah budaya dengan sederhana dan hybrid. Terdapat lima anak gimbal yang dipotong rambutnya dan permintaan yang unik-unik mulai dari jajan hingga sepeda. Ritual pemotongan rambut gimbal atau ruatan pada gelaran Dieng Culture Festival di Ataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjar Negara, Jawa Tengah berlangsung pada selasa 2 November 2021. Berbeda pada tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di Candi Arjuna, kini pemotongan rambut gimbal dilakukan di rumah budaya dengan hybrid dan sederhana. Digelar dalam pandemi, rangkaian ruatan dilakukan dengan kirab budaya, jamasan, hingga pemotongan rambut gimbal dan pelarungan rambut gimbal. Kirab hanya dilakukan dari depan pendopo budaya Dieng hingga tempat pencukuran. Hal itu dilakukan tidak di tempat umum karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan. Para wisatawan juga dibatasi bagi yang ingin melihat langsung. Inisiator DCF Alif Fauzi menjelaskan, jika ruatan ke-11 dan ke-12 kali ini memang berbeda. Ruatan diikuti oleh 5 anak berambut gimbal atau bajang yang berasal dari Kabupaten Banjar Negara, Wonosobo, dan Bantul DI Yogyakarta. Dari 5 anak tersebut, mereka meminta permintaan yang lucu dan unik-unik sebelum dilakukan pemotongan rambut gimbal. Isi pemotongan rambut gimbal ini menjadi satu kegiatan yang wajib di Dieng Kaltar Festival sebetulnya dari pertama sampai ke-12 ini. Hanya memang untuk yang ke-11 dan ke-12 ini sedikit berbeda dari biasanya. Biasanya kita mengadakan pencukuran di wilayah obyek wisata atau di Candi Arjuna. Tahun ini ada kan di rumah budaya, hal ini tidak lewat daripada kami ada kan di tempat khusus, bukan tempat umum. Karena memang melihat situasi kondisi COVID-19 yang masih ada di masyarakat. Jadi kegiatannya hampir sama, tetap ada rangkaiannya kira budaya, jamasan, pencukuran, nanti ada ngelabur berkah dan pelarungan. Hanya memang kegiatannya kita persimpel kira budaya yang biasanya di jalan raya, kita cuma adakan di depan pendoko menuju ke pencukuran. Nanti penjamasan juga biasanya ada di tempat yang berbeda, ini ada di satu tempat saja sampai pencukuran. Salah satu anak bajang Nur Ashifa Aulia, putri pasangan Dimas Ananta dan Nur Ari Winarsih, warga Kabupaten Bantul di Yogyakarta menjadi anak yang juga dipotong rambutnya. Ibu Sifa, Nur menceritakan anaknya mulai muncul rambut gimbal saat menjelang usia 2 tahun. Sebelum muncul rambut gimbal, anaknya sempat mengalami demam tinggi. Hal itu dikarenakan masih ada keturunan dari ibunya yang asli dari Wonosobo, dan neneknya yang juga berambut gimbal. Mengetahui hal tersebut, ia memutuskan untuk mengikutkan anaknya dalam ruwatan. Ia meyakini jika anaknya menjadi titisan leluhur dari orang dataran tinggi diang Banjarnegara. Kemunculan rambut gimbal anaknya sempat menjadi pertanyaan banyak orang, karena tak lazim bagi warga Yogyakarta. Ia meyakini jika anaknya menjadi titisan para leluhur di diang, layaknya anak-anak pada umumnya Sifa hanya meminta jajan. Sedangkan, anak-anak lain ada yang meminta sepeda dan juga ada yang meminta pertunjukan kesenian rewo-rewo. Mereka adalah Ayumna, anak Bajang asal Wanayasa Banjarnegara yang meminta sepeda, Syakira asal Sigalu Banjarnegara yang juga meminta sepeda, kemudian Ponita meminta potong rambut di diang, dan Alawi asal Wonosobo yang meminta pertunjukan kesenian rewo-rewo. Dari Banjarnegara, Ahmad Nur Ajiwibowo, Satelit TV, Mewartakan.